Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi keyboard pada laptop Asus ROG atau mungkin ya mungkin laptop Asus yang lainnya yang apa sih yang bling-bling atau mungkin yang nyala gitu ya nah disini kasusnya adalah si keyboardnya ini gak mau nyala tapi keyboardnya ini ke-detect ya atau mungkin kita bisa pake ngetik tapi gak mau nyala si lampunya dan sebenernya itu gak terlalu masalah sih ya cuman kalau misalnya kalian mementikan estetika ya atau mungkin kalau misalnya kalian lagi main di tempat gelap dan keyboardnya gak kelihatan ya harus nyala juga gitu ya dan yang keduanya adalah masalahnya adalah si tombol FN-nya ini kombinasinya gak nyala contohnya itu adalah FN, F1, F2, F3, dan seterusnya gitu ya nah disini sebenarnya caranya untuk mengatasinya gampang banget ini adalah masalah pada driver-nya ya kalian cukup download saja ATK package ya kalian bisa dapet di deskripsi di bawah atau mungkin di Google tapi kalau dari deskripsi di bawah kayaknya saya akan menyediakan versi yang lebih gampang untuk di install ya dan disini kita akan ke kompenset saja nah disini kita akan ke ATK package yang ini ya kan kalian bisa download di deskripsi di bawah dan disini kita akan ke setup saja langsung disini kita akan yes ya nah disini kalau misalnya kalian belum menginstall ATK package atau mungkin ya kalian kayak belum pernah sama sekali gitu ya kalian gak akan munculin yang kayak gini ya karena disini saya udah ada sih ya dan ini keyboardnya udah nyala juga sih kalau misalnya kalian lihat disini nah kalau misalnya kalian lihat gitu ya nah ini udah nyala ya keyboardnya tapi kalau misalnya belum ya dan saya disini cuma ngasih tutorial berarti disini kalian cukup pasang aja yang next 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 tolong pokoknya gampang banget ya untuk nginstallnya dan kalau misalnya disini kita akan ulang deh ya misalnya kita nge-repack gitu ya disini kita akan contohnya penginstallan gitu dan kalau misalnya kalian disini kan tidak melihat kayak pakai installing gitu dan ini karena saya pakai repair ya disini kita akan close aja kalau misalnya ada disini tulisannya ya successfully installed dan disini kita akan close dan setelah itu niscaya keyboardnya akan nyala tapi kalau misalnya ini kalau misalnya ada tulisan kayak gini untuk take effectnya kalian harus restart ya laptop kalian mungkin disini kita akan restart dulu ya disini kita akan restart tapi kalau misalnya udah di restart nanti ya niscaya bakal nyala lagi keyboardnya tapi disini saya udah nyala sih ya tuh udah nyala ya dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya kalau misalnya masih belum bisa silahkan untuk restart laptop kalian ya dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya R.I. Dari Toko Berkasihan dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!